Hai, hari ini aku mau update tentang potitrain baby michael. Baby michael mulai potitrain umur 4 bulan. Ada yang bilang awal, tapi kalau aku baca di internet, ada yang 1 bulan udah potitrain, 2 bulan udah potitrain. Jadi tergantung kesiapan bayi anda. Aku sendiri dulu potitrain umur 5 bulan. Jadi baby michael udah mulai bisa duduk, tapi harus dipegangin. Aku anggap itu udah siap, karena aku kepengen dia udah potitrain dengan benar pipis-pupi di toilet sebelum dia bisa berjalan. Karena kenapa kalau udah berjalan kan dia nggak mungkin kita kerem di dalam kamar. Dia pasti akan kita biarin jalan-jalan, keluar-keluar gitu. Dan kalau eksiden dimana-mana pipis-pupi di seluruh rumah kan kasihan juga yang bersih-bersih rumah ya. Itulah sebabnya kita mulai potitrain dia umur 4 bulan. Sekarang dia udah bisa bilang kalau mau kupi, dia akan bilang... Nanti bisa dilihat di video, lucu banget. Pipis belum bisa, tapi nggak apa-apa. Nggak usah. Perfeksional juga sih. Kita beliin dia toilet seperti ini. Doraemon. Aku cariin dia yang uji depuh, kesukaan dia, tapi nggak ada. Jadi nggak apa-apa Doraemon. Tapi aku beli bukan karena ganda. Aku beli karena ini tebel, enak didudukin, empuk. Jadi dia cukup nyaman diatasnya. Lalu juga bahannya mudah dibersihkan. Karena kebersihan sangat penting. Buat siapa aja orang dewasa juga penting. Tapi terutama buat bayi. Jadi ini gampang dibersihkan. Ini uji perhatikan lagi. Kalau duduk diatasnya kan sampai dipegangin. Karena dia belum bisa duduk sendiri. Dan juga ini sebenarnya mantap. Dia belum full di sini sih. Jadi masih uji pegangin. Aku pari cuma sekitar 5 menit. Kalau dia nggak pupi ya udah aku angkat lagi. Kenapa? Karena kasian. Kan tulang punggung bayi belum kuat ya. Jadi kasian kalau dia duduk terlalu lama punggungnya sakit. Lalu yang harus diperhatikan juga. Sesudah dia duduk di sini. Selesai. Dia aku biasanya cuci tangan. Karena kenapa? Kan kotor ya. Abis menggangin toilet apa segala macem. Terus belum kalau dia masukin tangan ke bulut. Jadi kebiasaan juga sampai besar. Dia akan tahu kalau abis ke toilet. Dia akan cuci tangan. Gitu. Lalu. Tujuan aku adalah. Entah dia bisa disiplin pupi di sini atau nggak. Aku kepengen secara psikologis. Supaya dia seperti aku dulu. Kalau pantatnya tidak nempel di sini. Dia tidak akan pupi. Kepengennya seperti itu. Membiasakan kebiasaan itu. Itulah tujuannya. Jadi ya. Kita tonton videonya sekarang. Phoebe Michael lagi poti training. Phoebe Michael lagi poti training. Empat setengah bulan udah bisa poti training. Tapi masih pegangin. Ini empat tempat poti. Tuh lihatnya kalau yang ngedeng. Muka yang ngedeng. Lucu banget. Kalau wipis masih agak susah. Tapi kalau ee dia udah bisa bilang mau pupi. Gitu. Kalau wipis itu kadang-kadang 5 menit wipis lagi. Iya. Kalau itu wipis nanti aja ya. Susah kan wipisnya. Susah. Masih susah. Tapi kalau wipis nggak bisa. Baru mau jalan gitu. Atau apa-apa dia. Pokoknya kita urus biasa. Target kita pokoknya sebelum. Dia bisa jalan. Dia udah. Udah bisa poti training dengan bener. Udah bisa. Pupi sama pipis yang teratur. Supaya. Ya itu dia. Hahaha. Supaya pupi sama pipisnya nggak bercacaran dimana-mana. Di sekitar rumah. Orangnya cedih waktu. Hahaha. Itu kabar. Hahaha. Kayak-kayak. Wampung aku masih kecil. Belum malu kan. Kalau lagi. Kalau udah gede. Di kamera. Kalau udah gede. Nanti marah kalau di kamera lagi pupi. Hahaha. Hahaha. Udah ayam. Kau lagi pupi. Ngedeng mukanya. Lucu. Nah. Ini juga peringatan. Nggak boleh terlalu lama. Karena tulang pumbunya. Again. Belum kuat. Jadi kalau nggak keluar-keluar ya. Disudahi saja. Udah. 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 Abis pupi. Hati-hati. Harus. Udah. Oh ya by the way tadi gak sempat Di shoot Gimana caranya cebok Gampang aja Lebih praktis kalau punya siraman yang kayak Telepon itu Jadi langsung aja agak dibungkukin dikit Pantatnya disiram Ya tangannya sudah bersih